Ya karakternya stabil, cuma jam 10 karena setengah 11 udah ngecunduluan Sebelum Prit udah ngecunduluan Munci? Munci Oke Sampai jumpa Alhamdulillah tim Calaga bisa meraih podium di BUB Di Lapak Bintang Palapa Pringsew Mendapatkan juara 1 Terminator Di mana kesan-kesan melawan musuhku di BUB? Berat-berat Kebetulan aja ada rezekinya Ya siap Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat berpati Kita masih di tim Calaga bersama Mister Palah Nah tadi kan gue minta review playernya lah Ya siap Nah sekarang kita review playernya lah Jadi kita sekarang mau review player temen-temen nih Terminator Boleh diliatin Terminator Oke Nih Nih ada Terminator temen-temen nih Jagoan dari tim Calaga nih Boleh pegang gak lah gue? Boleh Nih ada Terminator Waktu itu kan gue pernah ngobrol sejarahnya Terminator sama Aijal lah ya Nah sekarang gue mau ngobrol Terminator versi lo nih Dari istilahnya versi kinerjanya gitu Kelebihannya dia dan kekurangannya dia Kita kan nih bicaranya kan gak harus kelebihan semua Pasti semua ada kekurangannya lah ya gitu Sama karakternya dia nih lah Nih Terminator nih temen-temen nih Warnanya manggis lah ya Manggis Ini mata apa sih nih? Mata jagung Mata jagung Jagung merah Jagung merah ya? Ya Nah masukin lagi lah ya Ya Oke Lah boleh diceritain lah Terminator gitu kan Kalau sejarahnya mungkin Udah ada Gue udah pernah ngangkat gitu sama Aijal ya Sejarahnya Terminator lah ya kan gitu Nah sekarang gue pengen ngobrolin Terminator Sama lo nih Tentang kinerjanya Karakternya Kelebihannya dia apa gitu kan Kekurangannya dia apa gitu kan Dan mungkin anak-anak nih nanti mau gue tanyain Ya Oke Nah awalnya lah Terminator Untuk karakter sendiri Ya karakternya stabil Cuma jam 10 karena setengah 11 udah ngecundulan Sebelum Prit udah ngecundulan Munci Munci Oke Dia burung tinggi Atau burung dateng tanggung Tanggung Sekepel Sekepel Oke berarti memang Berarti dia basic dasarnya dia sekepel Iya Dia pernah tinggi gak lah Kalau tinggi Bagus bisa ACDC ACDC berarti dia Karakter dia Tapi lagi Dia lebih dominan istilahnya Spesialisnya gitu ya Spesialisnya dia 3 per 4 3 per 4 lah ya Dateng sekepel Ngecund gitu ya Nah Burung kayak gitu kan sebenernya rawan Ngerobok Ngerobok Nah tapi kan Gue sering ngeliat nih Termi di mana-mana lah Istilah di lomba lah ya Iya bener Dia aman tali banget tuh lah Iya Lo cara lo nih lah Cara lo ngelatih dia gimana sih lah Biar bisa aman tali Ini kalau latihannya gak pernah dikolongin Gak pernah dimasukin kolongan Kalau latihan Iya Tarikin aja terus Tarikin terus Iya Tapi begitu lomba Kenapa bisa lomba tali Masuk tali Nah berarti memang Dia itu memang Aman tali lah ya Aman tali Aman tali Ngejar tali dia Ngejar tali ya Sebelum prit udah Ngejar duluan Nah Ini kan burung Udah ada ya sebenernya ya Iya Pas lo sebelum masuk lagi lah ya Udah ada Nah waktu pas Sebelum masuk lagi Burung ini Dipegang siapa dulu lah Awal itu Mas Pur Mas Pur Mas Pur Mas Pur gitu Kedua Mas Andi Dua Mas Andi Baru ketiga Saya Lo gitu Nah dari Lo kan pastikan nanya ya Pas masuk itu Kalau nanya nih Terminator Pastikan lo Nanya sama Andi Nanya sama Mas Pur Nah Lo ngikutin roten mereka Atau lo punya Rawatan sendiri Kita Pake rawatan sendiri Sekarang pake rawatan sendiri Awal-awalnya Lo masih ngikut gitu ya Kali ya Awalnya kita cuman nanya doang Awalnya enaknya Kayak gimana Kita coba lah Pake rawatan sendiri Kalau pake rawatan orang Antanya ini Takut gak Sama yang lo inginkan Karena kan emang Beda-beda joki kan Beda-beda keinginan lah Kalau nanya orang kan Dia kan Gak ngelatih Mana tau latihannya Oh gitu Oke Nah untuk Terminator ini Super podium terus nih lah Ya kan Dia hokinya tinggi banget lah Maksudnya Selalu bela tim Dan selalu bela joki Nah untuk terakhir Dia podium di mana nih lah Oh B.O.B. kemarin lah ya B.O.B. B.O.B. ini ya Di event Liga Pemkan Tralomba di Serang ini lah ya Tiket 1.500.000 Tiket 1.500.000 Mana tau ada tuh Tiketnya nih 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 Tiket 1.500.000 Masih Baru masih anget nih temen-temen Terminator nih Tralomba dia Juara juga Tralomba sebelumnya Di Palembang Oh di Palembang Dapet berapa tuh tadi 9 Oke berarti memang Sebelum di Tapi PMKN kan itu maksudnya PMKN PMKN pralombanya ya Nah untuk Terminator Dia Kita bicara kelebihannya dia Tadi kan lo bilang Dateng 3 per 4 Ngecun Jam 10 tuh Budi nguci tali gitu kan Nah itu kelebihannya dia Ada gak sih kekurangan Yang sampai saat ini Lo belum bisa Lo Istilahnya tuh Lo belum bisa maksimalkan gitu Kalau dia apa Entah digiringnya lah Entah di apanya lah gitu Giringnya sebenernya deh Paling ini Paling cepat Paling cepat Nah kalau Dia nih Pada kondisi Apa nih Suka gak kerja nih lah Biasanya lah Pasti dia Kalau misalkan Kayak burung-burung kita Kayak gak ada yang kerja Pasti dia Ada aja Kadang burung ini gak kerja Kadang loka Enggak untuk Kutus ke Terminator gitu Kan kita kan tadi kan Ngobrolin Apa kelebihannya Nah kekurangan dia tuh Apa tuh Terminator tuh Paling Ada yang dateng apa Kiri Gerobok Oh gitu Gitu Berarti memang Ada satu Kekurangannya dia gitu ya Terminator lah Tetep lah ya gitu Nah lo masih ngakalin gak nih lah Gimana caranya Dia biar gak Maksimengurangi Kekurangannya dia gitu Masih Masih-masih ya Masih diakalin Masih diakalin Berarti kan Nah kita bicaranya kan Gak semua Apa ada kelebihannya kan gitu Sepurna gitu Pasti ada kekurangannya Terminator nih lah Dia udah Berapa kali rampasan sih Setau lo nih Tiga Tiga kali rampasan Nah untuk saat ini ya Untuk saat ini tuh Di istilahnya ya Di dalam tim calaga gitu ya Terminator tuh udah ada Anak-anaknya belum sih Udah ada Udah ada ya Udah berapa banyak lah Anak-anak lah Baru Lima Lima Nah itu yang udah Udah mulai main belum sih Ada disini Dua Dua Ya solot Tiga Solot tiga Sehabis yang gak mau Anak-anak termi gitu ya kan Nah berarti Nah untuk yang di calaga Sendirin lah Untuk di calaga sendiri Udah pada jalan belum sih Alhamdulillah Udah pada jalan Udah pada jadi juga gitu ya Bukan sekarang lagi proses Untuk Proses Jadi player ya Istilahnya gitu ya Sekarang masih latih-latih Proses gitu ya Progress lah istilahnya Nah Dia podium dia udah banyak banget Kalau disebutin Pasti puyeng nih lah Ya kan Banyak banget ya Tak panas gak kehitung Tak panas udah gak kehitung Mobil Mobil nasional Mobil nasional Istilahnya udah banyak Kayak kan gitu Nah termi sendirilah Anak-anak termi itu Ditemuin apa sih lah Sama anak linglung Sama cucu ya kuja Sama keong Sama keong gitu ya Berarti memang Ngambil darahan dari Dalam juga ya Masih-masih Masih dalam Ada gak sih Di cross sama darahan luar termi ini Belum 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 pernah Belum pernah dia Kaling sama cross darahan sendiri Darahan sendiri ya Karena mungkin Karakter dia kan Istilahnya Calaga gitu kan Terkenalnya kan Burung tinggi Halus ngesut Boom Gitu ya kan Nah ini kan Istilahnya karakternya berbeda Gitu ya kan Ngecun Ngecun Datang 3 per 4 Ngecun gitu ya Nah Berarti memang Lagi mau dicoba Sama darahan yakuza Istilahnya gitu ya Karena kan memang Disini memang terkenalnya Yakuza nya Kan calaga Nah oke Nanti Kita lanjut Di video berikutnya Untuk kita Review on player lagi Gitu ya kan Nah oke lah Semoga termi ini Hoki terus Amin Semakin podium Sehat dan anak-anaknya Berprestasi Semoga aja Oke Oke lah Terima kasih lah ya Oke teman-teman Nanti Kita lanjut Di video selanjutnya Kita ngebahas Yang lainnya Ada loka Dan ada Pikan dari Tim calaga Yang mau di orbitkan Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Papa Cilai Salam Sahabat Merpati Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi